Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sihat selalu dan makin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang seorang agen rahasia yang menyamar jadi murid sekolahan. Ceritanya bakal menyentuh hati pokoknya. So, langsung aja kita cikiprit geng. Awal kisah berlatar di Seoul, Korea Selatan. Malam itu di sebuah kedai pinggir jalan, seorang agen rahasia Korea Utara bernama Lee mampir untuk sekedar minum soju. Kebetulan pemilik kedai tersebut juga merupakan agen rahasia dari Korea Utara bernama Hwang. Lee pun mulai membuka obrolan dengan Hwang. Dia bercerita telah berhasil menyelesaikan misi rahasia dari atasannya. Dan berkat keberhasilannya ini, Lee diizinkan pulang ke Korea Utara. Keduanya lantas merayakan keberhasilan tersebut dengan minum-minum. Obrolan ini pun terus berlanjut. Hwang menanyakan kabar keluarga Lee di Korea Utara. Semakin antusias, Lee merespon dengan menunjukkan foto keluarga kecilnya. Dan terungkaplah fakta baru jika Lee adalah duda dengan dua anak. Mendengar kabar bahwa keluarga Lee baik-baik saja, Hwang ikut senang nih. Tak mau obrolan hanya satu arah, Lee gantian bertanya pada Hwang. Kira-kira kapan nih Hwang menyusul pulang ke Korea Utara? Namun entah kenapa, tiba-tiba Hwang jadi sedih. Dia terlihat enggan membahas hal tersebut, geng. Perasa cukup mampir minum, Lee pun pamit pulang. Keduanya berpisah sembari saling mendoakan kebaikan masing-masing. Selesai mampir dari gedai, Lee bermaksud pergi ke pelabuhan untuk pulang ke Korea Utara. Namun dalam perjalanannya itu, tak disangka dia diuntit oleh pihak NIS, alias Badan Intelijen Korea Selatan. Meski sempat melawan, namun Lee sadar dirinya kalah jumlah. Tak punya pilihan lagi, Lee berniat menyerah. Namun entah apa yang dipikirkan Lee, dia terlalu gegabah merogoh saku yang membuat NIS mengira Lee akan melawan petugas. Akibatnya Lee ditembak mati padahal dia cuma mau mengambil foto keluarganya di saku jaket miliknya. Cerita pun beralih di Korea Utara, geng. Di sebuah penjara di wilayah Yoduk, seorang perwira menengah bernama Kolonel Moon mengunjungi penjara di kota itu. Dia bermaksud menjenguk kedua anak Lee yang ditawan di sana. Kedua anak Lee ini bernama Myung Ho dan Hee In. Diktahui mengapa Myung Ho dan adiknya bisa mendekam di dalam penjara karena mereka adalah jaminan agar Lee yang sedang bertugas di luar negeri tidak berhianat pada Korea Utara. Sebab setiap agen rahasia dari Korea Utara yang bertugas harus bersedia jika keluarganya ditawan negara sebagai jaminannya. Dan faktanya, Kolonel Moon ini adalah atasan Lee di dalam regu delapan. Regu delapan sendiri adalah nama devisi militer di Korea Utara. Niatan Kolonel Moon berkunjung di penjara tersebut selain menjenguk anaknya Lee ini, dia juga hendak mengabarkan kalau Lee ayah mereka sudah gugur dalam bertugas. Sebagai gantinya, Kolonel Moon menawari Myung Ho yang berumur 19 tahun untuk direkrut menjadi agen rahasia baru menggantikan ayahnya. Jika Myung Ho bersedia, Kolonel Moon menjanjikan kebebasan untuk dia dan adiknya. Maka inilah komitmen. Selang dua tahun kemudian, kembali ke Seoul, Korea Selatan. Di sebuah gedung pencakar langit, seorang agen rahasia Korea Utara berjuluk Big Deeper sedang beraksi. Big Deeper ini berasal dari regu 35. Dia ditugaskan untuk membantai semua agen rahasia Korea Utara dari regu delapan. Sebab saat ini antara regu 35 dan regu delapan sedang saling berperang nih geng. Karena terjadi pemberontakan di internal pemerintahan Korea Utara. Sejauh ini, Big Deeper berhasil membunuh tiga agen rahasia dari regu delapan. Kemudian, kasus perang saudara ini ditangani oleh pihak NIS pada esok paginya. Perang agen Korea Utara ini membuat pihak NIS jadi heran. Kenapa para agen rahasia Korea Utara malah saling bantai satu sama lain? Apa nih kira-kira sebabnya? Tim investigasi dipimpin oleh agen NIS bernama Jung Nim mengolah TKP. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, perang antara agen rahasia di Korea Utara tersebut terjadi karena pemerintahan Korea Utara sedang bergejolak. Presiden mereka saat ini, Kim Jong Il, digudeta oleh pemberontak dari regu 35. Sedangkan regu delapan sendiri diketahui adalah devisi militer yang memilih setia pada rezimnya Kim Jong Il. Cerita pun beralih di sisi lain kota Seoul. Myung Ho tiba di Korea Selatan sebagai imigran gelap untuk menjalankan misinya. Dia menyamar sebagai anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Kemudian tak lama datang sepasang suami istri mendatangi panti tersebut untuk mengadopsinya. Sekedar info nih, sepasang suami istri ini juga merupakan agen rahasia dari regu delapan yang ditugaskan untuk menjemput Myung Ho. Dalam proses administrasi mengadopsi anak, Myung Ho terdaftar sebagai Dai Ho umur 19 tahun. Setelah proses administrasi selesai, kedua orang tua angkat Dai Ho lantas mengajak berdoa bersama sebelum pamit dari panti itu. Sesampainya di rumah orang tua angkatnya, Dai Ho dihadai motor Ducati Monster untuk mobilitasnya nanti sebagai agen rahasia ya. Kemudian mereka lanjut masuk ke rumah untuk istirahat. Di dalam rumah, Dai Ho diantar ibu angkatnya ke kamar yang sudah disiapkan. Malamnya mereka pun lanjut makan bersama sebagai keluarga baru. Dalam momen ini, ayah angkat Dai Ho menjelaskan bahwa setelah ini kehidupan mereka dijalani masing-masing aja. Jangan saling ikut campur urusan orang. Dai Ho silahkan fokus dengan misinya sendiri dan kedua orang tua angkat Dai Ho juga akan fokus dengan misi mereka sebagai agen rahasia. Kedua orang tua angkat Dai Ho juga memberitahu bahwa Dai Ho sudah didaftarkan sebagai murid SMA di sebuah sekolah terdekat. Sebab Dai Ho juga harus bisa berbaur layaknya remaja seumurannya. Lanjut esoknya, mulailah tuh Dai Ho bersekolah. Hari pertama bersekolah membuatnya sedikit kikuk. Sesampainya di sekolah, dia memperkenalkan diri di depan teman kelasnya. Kemudian, Dai Ho disuruh Pak Guru untuk duduk di bangku belakang sebangku dengan siswi bernama Hi-In. Setelah memperkenalkan murid baru, lantas Pak Guru pun mengakhiri jam pelajaran. Para murid boleh istirahat. Heranya, di selajam istirahat, datanglah kelompok murid berandalan di kelas yang diketuai oleh siswa bernama Il Gin mendatangi tempat duduk Dai Ho dan Hi-In. Il Gin C.S. kemudian membuli Hi-In dan memalaknya. Sambil memalak, Il Gin coba sok akrab dengan Dai Ho si murid baru. Hal tersebut membuat Dai Ho jadi risih dan menepis tangan si Il Gin. Akibatnya, Il Gin tersinggung dengan perlakuan berani dari Dai Ho. Kemudian, dia memaksa Dai Ho pergi ke atap gedung sekolah. Di atap gedung itu, Il Gin C.S. memukuli Dai Ho. Di sini, Dai Ho coba menahan diri agar identitasnya sebagai agen rahasia tidak terbongkar ya. Kemudian, Il Gin C.S. gantian memalak Dai Ho dan merampas dompetnya. Di dalam dompet Dai Ho itu, mereka mendapati beberapa uang cash. Namun, kesabaran Dai Ho hampir habis ketika Il Gin mengambil foto keluarga Dai Ho di dompetnya itu. Nyaris saja, Dai Ho membalas, untunglah Pak Guru datang ke atap sekolah melerai mereka. Pembulian ini pun berakhir ya. Dai Ho balik ke kelas. Namun, di lorong menuju kelas, dia melihat Hi In sedang asik mengintip kelas ekstra balet nih. Kemudian, Dai Ho mengampirinya dan mereka pun berkenalan. Dai Ho bertanya mengapa Hi In sering diperas oleh Il Gin. Hi In tidak bisa menjawabnya karena dia pun tidak tahu alasannya. Tak lama, keduanya ketahuan oleh salah satu anak kelas balet. Dan, Hi In segera pergi sedangkan Dai Ho tertinggal. Dia pun ikut cabut pergi. Cerita berlanjut malamnya pada Big Dipper. Kali ini, dia kembali beraksi, geng. Targetnya adalah agen rahasia dari Regu Delapan yang menyamar jadi buruh pabrik. Dalam ketegangan tersebut, agen Regu Delapan ini sempat menelpon rekanya yang tidak lain adalah orang tua angkat Dai Ho untuk minta bantuan. Namun, sayangnya panggilan telponnya itu tidak direspon ya. Tak lama, dia pun ketahuan oleh Big Dipper sedang bersembunyi. Dan dengan sadis, Big Dipper menghabisi target tanpa ampun. Lanjut esoknya di sekolah, jam pulang sudah tiba. Pak guru membubarkan kelas sore itu. Sebelum pak guru pergi, beliau tak lupa mewajibkan semua murid yang tadi pagi terlambat masuk sekolah untuk beberes kelas sebelum pulang. Kebetulan yang terlambat adalah Hi In dan Il Gin CS. Namun, setelah pak guru pergi, lagi-lagi Il Gin membuli Dai Ho dan Hi In. Dia memaksa keduanya untuk mewakili mereka beberes kelas. Selesai beberes, Dai Ho pun lanjut pulang nih. Sesampainya dia di rumah, Dai Ho bergegas ke kamarnya untuk istirahat. Tapi dia penasaran kok tumbenan ada paket untuknya di dalam kamar. Setelah dibuka, ternyata paket itu berisi ponsel. Kemudian, Dai Ho mengaktifkan ponsel tersebut dan tak lama dia mendapat panggilan telepon dari Kolonel Moon, Komandan Regu Delapan. Kolonel Moon akhirnya memberi Dai Ho misi rahasia. Tugas Dai Ho yaitu mencari keberadaan Big Deeper yang telah membantai rekan-rekan dari Regu Delapan. Dia juga diperintahkan untuk membunuh target sebagai bentuk balas dendam. Dan sebelum beraksi, Kolonel Moon menginstruksikan pada Dai Ho untuk pergi ke minimarket yang telah ditunjuknya. Di sana, Dai Ho akan mendapatkan instruksi lanjutan dari rekan Regu Delapan lain. Dan ternyata instruksi lanjutannya adalah mengunjungi sebuah toko kue. Mampirlah Dai Ho ke toko kue yang dimaksud untuk menemui rekan Regu Delapan berikutnya. Dan dia diberikan bingkisan kue di sana. Setelah itu, pergilah Dai Ho pamit ke toilet untuk membongkar bingkisan ini. Setelah kue dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat pistol beserta amunisinya. Menjelang paginya, Dai Ho pun mulai berburu Big Deeper. Mula-mula, dia mendatangi alamat anak buah Big Deeper yang berkedok sasana olahraga, geng. Tanpa berlama, Dai Ho bertamu dan langsung menghajar anak buah Big Deeper yang menyamar jadi penjaga sasana itu. Awalnya, anak buah Big Deeper ini tidak mau membeberkan informasi di mana keberadaan Big Deeper sekarang. Namun setelah disiksa dengan ditembak lututnya oleh Dai Ho, dia pun bersedia buka mulut. Kata anak buah Big Deeper ini, Dai Ho disuruh datang ke toko daging. Tapi entah toko daging mana yang dimaksud. Karena tiba-tiba anak buah Big Deeper tersebut justru menyerangnya. Terpaksalah Dai Ho pun membunuhnya. Baru tersadar kalau hari sudah agak siang, Dai Ho bergegas pulang untuk berangkat sekolah. Di sekolah, dia melihat Hiin sedang dibuli oleh Il Gin CS yang membuang sampah di sekitar tempat duduknya. Merasa iba, Dai Ho lantas membantu Hiin membereskan semua sampah tersebut. Tak lama pelajaran pun dimulai, geng. Kebetulan jadwal hari itu adalah pelajaran biologi. Setelah Pak Guru menjelaskan materi pelajaran, beliau menunjuk Dai Ho si murid baru untuk menjelaskan lagi materi dari Pak Guru yang dipaparkan barusan. Awalnya, Dai Ho belagak-bego dan harus dibantu Hiin yang baik hati menyodorkan catatan pelajaran miliknya. Namun, Dai Ho mah pantang nyontek. Ternyata, dia sanggup menjelaskan ulang pelajaran dari Pak Guru barusan, geng. Bahkan, penjelasannya lebih detail dari Pak Guru. Sampai-sampai materi pelajaran biologi yang belum diajarkan oleh Pak Guru malah ikut dipaparkan. Alhasil, semua murid jadi kagum. Ternyata, Dai Ho adalah murid yang jenius. Singkatnya, pelajaran biologi berakhir, jam istirahat pun tiba. Dai Ho pergi ke ruang kesenian karena kemarin dia melihat ada piano di sana. Ketika melihat piano itu, dia jadi teringat nasib adiknya yang masih ditawan oleh Korea Utara sebagai jaminan. Tak lama, Hiin menyusul ke ruang kesenian tersebut ya. Dia kira ruangan kesenian lagi kosong. Eh, ternyata ada Dai Ho. Mengira kalau Hiin sedang butuh ruangan kesenian ini, Dai Ho pun mengalah dan pergi. Di lorong, Dai Ho sempat berpapasan dengan teman-teman kelasnya yang menuju ruang kesenian. Setelah Dai Ho pergi, Hiin mulai latihan menari balet sendirian nih, geng. Ternyata, Hiin adalah murid yang berbakat dalam tari balet. Dan tak lama, teman-teman kelas yang biasa membulinya datang ke ruang kesenian itu. Hiin jadi kikuk dan mau buru-buru pergi. Akan tetapi dia dijegah oleh teman kelasnya itu ya. Dai Ho menduga, Hiin pasti sedang dibuli nih. Namun, kali ini dia pura-pura cuek karena ada misi yang harus dikerjakan. Sesampainya di rumah, malam itu setelah ganti baju, Dai Ho bergegas pergi lagi. Ketika Andak pergi, dia memergoki ayah dan ibu angkatnya sedang bertransaksi narkoba sembari menghitung uang hasil bisnis haramnya itu bersama rekan agen Korea Utara lain. Mungkin narkoba adalah bisnis sampingan mereka selain jadi agen rahasia, pikir Dai Ho sembari berlalu. Singkatnya, setelah berkeliling mencari di sekitaran kota, akhirnya Dai Ho berhasil menemukan alamat toko daging yang dimasuk oleh anak buah Big Dipper yang dia bunuh tadi pagi. Di toko daging itu, dia bertemu tukang daging yang juga merupakan anak buah Big Dipper lain. Sembari menodongkan pistolnya, Dai Ho meminta informasi di mana keberadaan Big Dipper sekarang. Anak buah Big Dipper ini bersedia memberinya informasi. Dia lantas menulis sebuah nomor 4 kendaraan milik Big Dipper di secarik kertas. Namun ketika Dai Ho lengah, eh tukang daging ini malah menyerangnya geng. Terpaksa, Dai Ho membunuh cecunguk tersebut. Singkatnya, hampir semalaman sampai pagi tiba, Dai Ho terus mencari mobil Big Dipper. Setelah terus mencari, akhirnya dia menemukan mobil target di sebuah parkiran geng. Kemudian Dai Ho mengawasi dari kejauhan mobil tersebut. Tak lama, Big Dipper pun keluar dari persembunyianya dan mulai berkendara. Dai Ho pun menguntitnya sampai di perhentian lampu merah. Merasa inilah momentumnya, spontan Dai Ho beraksi dengan menembaki mobil Big Dipper. Meski berhasil menghindar dari serangan maut barusan, mobil Big Dipper mengalami kecelakaan akibat banyak meletus terkena peluru dan menabrak pembatas jalan dengan keras. Hal tersebut membuat Big Dipper pasrah karena dia terkunci di dalam mobil. Gerak cepat, Dai Ho mengenakan topinya dan hendak mengesekusi target. Tapi dia baru menyadari, insiden kecelakaan ini justru menarik perhatian banyak orang. Tidak mau identitasnya terbongkar, Dai Ho pun memutuskan pergi sebelum sempat membunuh Big Dipper. Sejenak, kita beralih di markas NIS. Insiden kecelakaan tadi sempat rekam CCTV tentunya. Pihak NIS menduga jika kecelakaan tersebut adalah perang saudara antar agen rahasia Korea Utara. Kemudian agen Jung Nim dan rekannya pun segera bertindak. Mereka segera melacak siapakah pemuda misterius pengendara Dukati Monster yang sempat terekam CCTV. Lanjut di sekolah, di selajam istirahat, Dai Ho menyempatkan berolahraga untuk menjaga kebukarannya. Selesai berolahraga, dia melihat foto keluarganya sembari melamun sendirian. Tak lama, Dai Ho mendengar kegaduhan di lantai atas. Setelah dicek, ternyata itu ulah Il Gin CS yang sedang membuli Hi'in. Lagi-lagi mereka memalak Hi'in. Hi'in sempat melawan karena uangnya yang dipalak itu untuk membayar les balet. Akibat perlawanan Hi'in ini, Il Gin mulai bertindak kasar nih hingga membuat baju Hi'in sobek. Dai Ho yang mengintip melihat kejadian ini tentunya. Dia mengira kalau Hi'in hendak diperkosa. Kali ini Dai Ho tak tinggal diam dong. Dia menghampiri Il Gin CS dan menghajar mereka dengan mudahnya. Tentu Dai Ho jadi iba melihat Hi'in hampir telanjang geng. Kemudian dia meminjamkan jas almamaternya untuk Hi'in kenakan pulang. Dan singkatnya setelah kejadian itu, esoknya Hi'in bolos sekolah. Hal tersebut membuat Dai Ho khawatir dengan keadaan Hi'in hingga membuatnya melamun. Dalam melamunan Dai Ho ini, tiba-tiba Pak Guru menegurnya. Reflek, Dai Ho malah memiting Pak Guru cukup keras yang membuat Pak Guru kesakitan. Akibatnya Pak Guru jadi malu dan segera menutup pertemuan hari itu. Jam istirahat jadi tiba lebih cepat ya. Dai Ho pun segera menghampiri Il Gin CS yang sedang sarapan di kantin. Sepuntan Il Gin CS jadi ketakutan dengan kedatangan Dai Ho ini. Niat Dai Ho menyapa hanya untuk bertanya di mana alamat Hi'in tinggal geng. Namun karena Il Gin tidak tahu, dia hanya memberinya alamat tempat Hi'in bekerja. Setelah berhasil mendapatkan alamat tersebut, Dai Ho lanjut pergi ke kantor guru. Dia berniat meminta maaf pada Pak Guru dan meminta izin pulang karena ada urusan. Pak Guru pun memaafkannya dan mengizinkan Dai Ho pulang lebih awal. Sepulangnya Dai Ho dari sekolah, dia mampir ke sebuah cafe tempat Hi'in bekerja. Namun kata rekan kerja Hi'in mengatakan kalau temannya itu sudah risen kerja kemarin. Disinilah Dai Ho benar-benar kehilangan jejak keberadaan teman sebangkunya itu. Lanjut esoknya pas jam pulang sekolah, tak disangka Hi'in menyapa Dai Ho di depan gerbang dengan potongan rambut baru nih. Terlihat Hi'in tidak mengenakan seragam sekolah ya. Niat Hi'in menyapa yaitu untuk mengembalikan jas almamater yang kemarin dia pinjam. Hi'in juga mengaku sudah keluar dari sekolah. Kemudian Hi'in meminta tolong pada Dai Ho. Apakah Dai Ho bersedia pura-pura menjadi kakaknya? Sebab Hi'in bermaksud melamar kerja di sebuah sanggar tari balet. Dia butuh seorang wali yang bersedia menandatangani surat kontrak kerja karena Hi'in masih di bawah umur. Dengan senang hati Dai Ho bersedia membantunya. Dia pun berpura-pura menjadi kakak Hi'in dan menandatangani surat kerja sebagai walinya Hi'in geng. Akhirnya Hi'in resmi menjadi guru balet di sanggar tari tersebut nih. Dai Ho pun lanjut pamit pulang namun ternyata sore itu hujan turun deras. Hi'in pun berinisiatif mengantarkan Dai Ho pulang dengan payungnya. Dalam perjalanan ini mereka kembali mengobrol santai. Dai Ho pun mulai bercerita jika dirinya punya adik perempuan bernama Hi'in juga. Perjalanan pulang itu sampai menjelang malam ya. Keduanya memutuskan untuk main sebentar di taman kota. Di taman itu terdapat sebuah peta dunia. Di depan peta dunia tersebut Hi'in mulai bercerita tentang dirinya yang ternyata yatim piatu. Dai Ho tampak tertegun setelah mendengar cerita ini. Kemudian Hi'in kembali bercerita jika dirinya bercita-cita pergi ke Jerman untuk menjadi penari balet profesional. Melihat peta dunia di taman itu membuat Hi'in penasaran. Kira-kira di mana tempat yang ingin Dai Ho kunjungi di belahan dunia ini. Dai Ho jadi kebingungan karena dia tak ada gambaran seperti itu. Kemudian Hi'in membuat permainan sederhana. Dia menyuruh Dai Ho melimpar permen karet ke peta dunia itu secara acak sembari menutup matanya. Eh pas melempar malah permen karet itu menempel di samudera pasifik. Hal ini membuat keduanya punya bahan untuk bersendagurau. Beralih pada Big Deeper. Ketika dia diserang Dai Ho kemarin, Big Deeper berhasil mengenali siapa sosok penyerangnya itu. Sembari menganalisis alamat Dai Ho tinggal, Big Deeper menyusun siasat untuk menyerang. Kemudian dia bersama dua anak buahnya mendatangi rumah Dai Ho yang disamarkan sebagai apotik. Di dalam apotik, dia bertemu ibu angkat Dai Ho. Big Deeper meminta ibu angkat Dai Ho menyerahkan sebuah paket yang selama ini dilindungi oleh Regu Delapan. Semakin ketakutan, ibu angkat Dai Ho terpaksa menunjukkan di mana paket itu disimpan, yaitu di berangkas mereka. Dan meski sudah minta ampun, Big Deeper tetap membunuh ibu angkat Dai Ho karena dia juga anggota Regu Delapan yang harus dibantai. Big Deeper lanjut masuk ke rumah Dai Ho dan juga menghabisi ayah angkat Dai Ho yang sedang bersantai. Kedua anak buah Big Deeper langsung menuju berangkas yang dimaksud dan mengangkut paket rahasia milik Korea Utara berupa sejumlah uang cash dan satu tas berisikan berlian. Setelah itu, Big Deeper menyuruh anak buahnya segera pergi. Sedangkan dia sendiri mau bersantai sebentar, sembari menunggu Dai Ho pulang nih. Dia berniat balas dendam atas penyerangan kemarin. Tak lama setelah dua anak buah Big Deeper ini pergi, Dai Ho pulang ke rumah. Di dalam rumah, Dai Ho terkejut melihat ayah dan ibu angkatnya telah tewas. Di ruang keluarga, akhirnya Dai Ho bertemu dengan Big Deeper yang sudah menunggunya. Mereka pun berduel sengit hingga Big Deeper tewas dan Dai Ho terluka, geng. Menyadari bahwa rumahnya sudah tak aman lagi, Dai Ho pun berkemas. Sebelum pergi, tak lupa dia menghancurkan rumahnya dengan memotong saluran gas dan membuat bom dari microwave. Tak lama setelah Dai Ho pergi, rumahnya pun meledak dan terbakar hebat. Tentunya semua bukti sepionase Korea Utara hilang bersama kobaran api. Dan dengan terbunuhnya Big Deeper ini, Dai Ho menganggap isinya telah selesai, geng. Malam itu, dia pun lanjut pergi ke kedai milik agen Huang. Sebab semua agen Korea Utara dari Regu Delapan yang berhasil menyelesaikan misi rahasia harus melapor pada agen Huang yang berpangkat litnan. Namun ketika agen Huang hendak menjamu Dai Ho, justru Dai Ho pingsan karena kelelahan akibat duel dengan Big Deeper tadi. Lanjut esoknya, pihak NIS ikut menangani kasus kebakaran dan pembunuhan di rumah Dai Ho. Menurut informasi yang didapat, ternyata Ducati Monster yang dikendari pengendara misterius yang terekam CCTV kemarin, sama persis dengan Ducati Monster milik anak penghuni rumah yang terbakar ini. Dan setelah menelusuri TKP, agen Jung Ni mendapat petunjuk baru ketika dia menemukan atribut anak sekolahan yang terbakar. Maka dilakukanlah investigasi lebih mendalam di markas NIS, geng. Mereka pun berhasil mengidentifikasi tiga penghuni rumah tersebut. Ketiganya adalah agen rahasia Korea Utara dari Regu Delapan. Dan salah satunya menyamar menjadi siswa SMA bernama Dai Ho. Beralih di kedai kaki lima, terlihat Dai Ho sudah siuman lagi nih. Dia sangat lahap menikmati hidangan yang dibuat oleh agen Huang. Kemudian keduanya mulai mengobrol. Dai Ho menjelaskan kalau misinya di Korea Selatan sudah selesai. Dia pun bertanya apakah sekarang dirinya bisa pulang ke Korea Utara. Agen Huang kemudian memberinya sedikit pengertian agar Dai Ho bersabar sembari menunggu komando selanjutnya. Sambil menunggu instruksi lanjutan dari atasannya itu, Dai Ho memilih membantu agen Huang berdagang pada esoknya. Dan di hari itu kebetulan hujan turun deras. Keduanya pun berteduh dulu ya. Sembari menunggu hujan redah, agen Huang penasaran dengan seluk-beluk keluarga Dai Ho. Dai Ho dengan senang hati menjelaskannya sembari menunjukkan foto keluarga miliknya. Dan setelah agen Huang melihat foto keluarga Dai Ho, dia kembali teringat tragedi dua tahun lalu. Dia pernah melihat foto yang sama ditunjukkan oleh agen Li rekannya dulu sebelum pamit pulang ke Korea Utara. Agen Huang yang penasaran kembali bertanya apakah sosok orang tua di foto tersebut adalah ayah Dai Ho. Dan Dai Ho membenarkan bahwa sosok tersebut adalah ayahnya yang telah meninggal dua tahun lalu. Malamnya kita beralih sebentar ke Pyongyang, geng. Di sana, Kolonel Moon bertemu dengan petinggi dari regu delapan lain. Mereka membahas siasat baru untuk menyerang regu tiga lima musuh mereka. Dan tentunya serangan tersebut butuh dana besar ya. Mereka pun putar otak untuk mendapatkan dana tersebut dari mana nih kira-kira. Lanjut esok paginya, kembali pada Dai Ho lagi. Hari itu dia mendapatkan kiriman paket dari atasannya. Setelah dibuka paket itu, ternyata berisikan ponsel. Maka diaktifkanlah ponsel tersebut dan tak lama Dai Ho mendapatkan misi baru dari Kolonel Moon. Tugas Dai Ho yaitu merebut kembali berlian yang dicuri anak buah Big Deeper kemarin. Dan sebagai hadiahnya, jika misi ini sukses, adik Dai Ho akan dibebaskan. Segeralah Dai Ho menyiapkan pistol miliknya dan setelah itu dia pergi untuk merebut berlian yang dimaksud. Singkatnya, Dai Ho berhasil melacak anak buah Big Deeper di sebuah gedung tua. Di sana mereka hendak menjual berlian curian itu pada broker dunia bawah geng. Tak mau kecolongan, Dai Ho pun beraksi merebut kembali aset negara tersebut. Sedangkan di markas NIS sendiri, komandan NIS mendapatkan undangan ke Beijing, China. Dia diundang ke Beijing untuk pertemuan rahasia dengan pihak Korea Utara. Kembali pada Dai Ho lagi, sebelum pulang ke Korea Utara, dia menyempatkan pergi ke pasar untuk membelikan adiknya oleh-oleh. Tak lupa, dia juga membeli baju untuk agen Huang yang telah menolongnya kemarin. Kemudian malamnya, Dai Ho mampir sebentar ke kedai agen Huang untuk pamitan karena saat ini dia sudah diizinkan pulang kampung. Setelah memberikan hadiah baju yang dibelinya tadi, Dai Ho pun pergi. Di sini entah kenapa agen Huang jadi sedih karena dia tahu semua agen Korea Utara yang akan pulang kampung pasti bernasib buruk. Lanjutannya, Dai Ho juga meluangkan waktu untuk berpamitan pada hiin temannya ya. Dia bilang mau pergi jauh menjenguk adiknya. Sebelum menuju pelabuhan, Dai Ho sempat mampir sebentar di taman kota. Di depan peta dunia taman, dia akhirnya jujur bahwa tempat yang ingin ditujunya adalah Korea Utara. Setelah itu, Dai Ho lanjut ke pelabuhan menemui seorang agen yang ditugaskan untuk menjemputnya pulang ke Korea Utara. Lalu saat sudah menaiki kapal untuk pulang ke Korea Utara, tak disangka agen yang menjemputnya itu justru menikamnya geng. Agen ini mengatakan, tidak ada agen rahasia dari Korea Utara yang bisa pulang setelah selesai bertugas. Yang artinya, Dai Ho telah dihianati negaranya sendiri. Untungnya, Dai Ho mampu menghajar balik agen tersebut hingga tewas. Sedangkan di Beijing, China, pertemuan rahasia digelar antara pihak Korea Selatan dan Korea Utara. Di sana, NIS diberi hadiah 5 dokumen rahasia berisikan identitas agen rahasia Korea Utara dari Regu Delapan yang saat ini sedang bertugas di Korea Selatan. Pihak Korea Utara mendesak NIS untuk menangkap kelima agen tersebut. Dan setelah berbincang-bincang lebih dalam, pihak yang mewakili Korea Utara di Beijing ini adalah perwakilan dari Regu 35 yang menyamar. Setelah itu, komandan NIS yang mendapat hadiah dokumen rahasia tersebut, segera memerintahkan Jung Nim untuk menangkap kelima agen rahasia Korea Utara yang sedang bertugas di Korea Selatan. Dengan langkah NIS menerima hadiah dokumen rahasia tersebut, membuat posisi geopolitik mereka tertebak. Tanpa disadari, otomatis NIS ikut memihak Regu 35 yang saat ini sedang mengkudeta rezim Kim Jong Il. Pada akhirnya, semua agen dari Regu Delapan berhasil diringkus oleh NIS, termasuk agen Huang yang menyamar jadi pedagang kaki lima. Dalam penangkapan agen Huang yang dramatis itu, tak disangka Dai Ho balik lagi ke kedai. Dia melihat agen Huang membilah diri dan ditembak mati. Jung Nim yang sepintas melihat Dai Ho di kerumunan warga, sempat mengejarnya. Jung Nim membujuk Dai Ho untuk menyerah saja karena dia tahu jika Korea Utara telah mengkhianatinya. Namun, Dai Ho tetap menghiraukan saran dari Jung Nim ini dan memilih cabut pergi. Kematian agen Huang tadi membuat Dai Ho semakin terpukul ya. Kini dia tidak punya tujuan lagi geng. Untunglah dia kembali teringat jika masih memiliki sahabat yaitu Hi'in. Segeralah Dai Ho pergi ke rumah Hi'in untuk bersembunyi sementara. Sesampainya di rumah Hi'in, Dai Ho langsung pingsan karena luka tikamnya tadi. Untungnya dia sempat mendapatkan perawatan dari sahabatnya itu. Selesai merawat luka Dai Ho, Hi'in terkejut melihat siaran berita di TV jika Dai Ho sahabatnya ini adalah agen rahasia dari Korea Utara yang berstatus buronan. Sedangkan di Pyongyang sendiri, Kolonel Moon akhirnya tertangkap oleh Regu 35. Dia pun disiksa dan dipaksa menyerahkan berlian yang selama ini dilindungi oleh Regu 8. Tak tahan dengan siksaan ini, terpaksalah Kolonel Moon menyerah. Dia berjanji akan menyerahkan berlian itu asal diizinkan menyeberang ke Korea Selatan untuk menjemput Dai Ho yang membawa berlian itu. Lanjut esoknya, kembali di rumah Hi'in. Dia bangun pagi dan segera pergi ke minimarket untuk membeli bahan makanan ya. Kebetulan di minimarket ada Jung Nim yang sedang mencari keberadaan Dai Ho dengan bertanya pada kasir minimarket. Sembari menunjukkan foto dua anak sekolah yaitu Dai Ho dan Hi'in, si kasir yang mengenal Hi'in lantas memperkenalkan Jung Nim pada Hi'in yang kebetulan sedang berbelanja. Jung Nim kemudian memperkenalkan diri sebagai agen NIS pada Hi'in. Dia berniat mengorek informasi prihal Dai Ho karena Jung Nim tahu jika Hi'in ini adalah sahabat Dai Ho di sekolah. Jung Nim menanyakan di mana Dai Ho kira-kira berada saat ini, namun Hi'in pura-pura tidak tahu geng. Dia mengatakan sudah lama tidak saling berkabar dengan Dai Ho setelah keluar dari sekolah. Percaya saja dengan perkataan Hi'in barusan, kemudian Jung Nim pun memberikan kartu nama miliknya. Kali aja Hi'in tahu informasi tentang Dai Ho berada. Selesai belanja, Hi'in lantas segera pulang. Dia menyempatkan menutupi motor Ducati Monster milik Dai Ho pakai kain agar tak terlacak NIS. Lanjutnya, dia pun bersiap memasak namun Dai Ho dan Hi'in sempat melihat berita di TV lokal kalau rezim Kim Jong Il telah berakhir dan digantikan oleh sosok baru yaitu Kim Jong Un putranya. Hal ini membuat gempar seluruh dunia. Beralih di bandara kota Seoul, Korea Selatan. Kolonel Moon tiba di Korea Selatan bersama adik Dai Ho dan rombongannya geng. Kemudian, Kolonel Moon menghubungi Dai Ho. Dia menjelaskan pada Dai Ho saat ini dirinya sudah berada di Korea Selatan untuk menjemput Dai Ho dan mengambil berlian milik Korea Utara. Kolonel Moon menyuruh Dai Ho untuk menemuinya di tempat yang sudah dijanjikan pada besoknya. Di sini, Hi'in sempat mendengar percakapan rahasia tersebut dari kejauhan. Lanjut esoknya, Dai Ho mendapat perintah baru untuk bertemu Kolonel Moon di sebuah gedung parkiran. Dai Ho pun pamit pada Hi'in dengan meninggalkan sepucuk surat dan foto keluarga miliknya. Dalam surat tersebut, Dai Ho berwasiat agar Hi'in menjaga adik perempuannya nanti jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Tentunya di sini, Hi'in jadi khawatir ya dengan keadaan Dai Ho. Tanpa pikir panjang, dia menelpon Jung Nim dan memberitahu tentang kesulitan yang sedang Dai Ho alami. Merespon kabar dari Hi'in tersebut, Jung Nim segera memerintahkan anak buahnya untuk bergerak melacak keberadaan Dai Ho menggunakan CCTV jalanan. Sementara itu, Dai Ho sendiri akhirnya bertemu dengan Kolonel Moon di gedung parkiran yang sudah dijanjikan. Di sana, Dai Ho hendak menukar berlian yang dibawanya dengan adik Dai Ho yang ditawan di dalam mobil. Sebenarnya, pertukaran ini bisa saja berlangsung damai. Namun, Kolonel Moon bertindak licik, geng. Dia menyuruh anak buahnya untuk menembak Dai Ho dari belakang. Untunglah, NIS datang tepat waktu dan berhasil menggagalkannya. Pada akhirnya, baku tembak antara NIS dan anak buah Kolonel Moon tak terilakan. Terlihat, Kolonel Moon berhasil kabur dari sergapan NIS. Sedangkan Dai Ho sendiri jadi kebingungan ketika adiknya justru diselamatkan oleh Korea Selatan. Dia pun ikut memilih kabur daripada tertangkap. Dengan begitu, kini Kolonel Moon sendiri sudah tidak punya alat tukar lagi ya. Dia pun menargetkan Hi'in sahabat Dai Ho untuk disandra. Singkat cerita, Hi'in yang saat itu dalam perlindungan NIS hendak diamankan. Namun, anggota NIS yang melindungi Hi'in justru diserang oleh anak buah Kolonel Moon. Alhasil kini gantian Hi'in yang disandra. Lanjut malamnya, berhasil mendapatkan alat tukar baru. Kolonel Moon kembali menghubungi Dai Ho lagi. Dia mengancam jika Dai Ho tidak menyerahkan berlian milik Korea Utara, nyawa sahabatnya akan dihabisi. Di sini Dai Ho makin bingung. Kemudian entah dari mana dia mendapatkan nomor kontak NIS, Dai Ho menghubungi Jung Nim. Dia berpesan pada Jung Nim untuk menjaga adiknya. Dai Ho juga berjanji setelah urusannya dengan Kolonel Moon selesai, dia akan menyerahkan diri. Akibat bertubi-tubi mendapatkan masalah hidup ini, Dai Ho merasa sedih geng. Kenapa hidupnya begitu berat ya? Seakan-akan masalah tidak pernah henti menerpanya. Namun dia sadar harus tetap tegar menghadapinya. Dai Ho bangkit ke mode serius, sembari menyusun siasat berikutnya untuk menghadapi Kolonel Moon. Siasat selesai disusun, Dai Ho segera menuju pabrik tua tempat Hiin di Sandra. Namun sebelum masuk pabrik itu, tak lupa Dai Ho menghubungi Jung Nim dengan ponselnya lagi. Ponsel tersebut dia tinggal begitu saja di motor Ducatinya agar Jung Nim bisa melacak keberadaannya kini. Bermudal sinyal telpon inilah, Jung Nim segera melacak keberadaan Dai Ho dengan bantuan anak buahnya. Masih pada Dai Ho, dia nekat memasuki pabrik yang sudah dikepung oleh anak buah Kolonel Moon bersenjata lengkap. Sebelum melakukan pertukaran tersebut, Dai Ho sempat memastikan jika Hiin baik-baik saja ya. Kemudian dia lanjut menunjukkan berlian yang dibawanya tanpa tas pembungkus. Karena selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Kolonel Moon, Dai Ho tak bermaksud menyerahkan berlian itu. Dia nekat menebar berlian tersebut sebagai pengalihan dan kemudian lanjut menyerah. Dengan rencana yang telah disiapkan, Dai Ho melemparkan tasnya yang berisikan granat ke arah musuh. Alhasil ledakan hebat membakar seisi gedung itu. Mengira musuh telah tewas, Dai Ho dan Hiin bergegas pergi. Namun salah satu anak buah Kolonel Moon bangkit dan kembali menyerangnya. Dai Ho mencoba melawan sembari menyuruh Hiin pergi. Hiin pun pergi keluar dan bertemu Jungnim. Dia lantas meminta bantuan Jungnim yang baru saja tiba untuk menyelamatkan Dai Ho yang terdesak. Sementara di dalam gedung pabrik itu, ternyata Kolonel Moon selamat dari ledakan tadi geng. Dia pun berniat membunuh Dai Ho namun tembakannya meleset dan justru membunuh anak buahnya yang tersisa. Tak lama Jungnim datang dan melihat duel ini ya. Singkatnya, Dai Ho berhasil membunuh Kolonel Moon akan tetapi dia juga tertembak di beberapa bagian vital. Segeralah Jungnim dan Hiin bergegas menolong Dai Ho yang terluka untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, nyawa Dai Ho tak terselamatkan. Dia menghembuskan nafas terakhir akibat pendarahan hebat. Selang beberapa hari kemudian, musim dingin pun tiba. Hiin diundang ke markas NIS untuk bertemu adiknya Dai Ho sesuai wasiat yang ditulis Dai Ho sebelum meninggal. Keduanya berkenalan untuk mengakrabkan diri. Setelah mengakrabkan diri, mereka pun saling bercerita satu sama lain untuk mengenang mendiang Dai Ho semasa hidupnya. Dan di sini, Hiin benar-benar menepati wasiat dari sahabatnya itu untuk merawat adiknya Dai Ho. Cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah serulainya.